Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng sama aku, Sisiel Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau share penghasilan Aku mau memperlihatkan kepada teman-teman penghasilan dari channel Youtube Baim Paula Karena dari sekian banyak channel Youtube di Indonesia ini Ternyata penghasilan Youtube Baim Paula yang meningkatnya cukup drastis Dan aku harap ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang mengembangkan channel Youtube Sebelumnya aku pengen mengucapin, mohon maaf lahir dan batin Maafin aku yang baru aktif kembali di dunia per-Youtube-an Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih konsisten Dan apa alasan aku baru kembali ke dunia per-Youtube-an Teman-teman mungkin udah pada tau ya, kalau aku baru saja melahirkan Oke, nah tonton terus video aku di channel Youtube ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga Kalau kalian merasa semua video aku yang ada di channel Youtube aku bermanfaat buat kalian Check it out! Oke teman-teman, disini aku akan membahas terkait channel Youtube dari Baim Paula Karena banyak banget request-an dari teman-teman yang minta untuk membahas channel Youtube Baim Paula Karena disini ternyata yang subscribernya jauh lebih sedikit dari subscribernya yang lebih banyak Itu penghasilan gak berpengaruh teman-teman Bisa aja dia subscribernya sedikit tapi penghasilannya mengalahkan yang subscribernya jauh lebih besar dari dia gitu Paham ya? Nah disini yang pertama tuh subscriber di Indonesia yang paling banyak adalah Ata pastinya Kedua Richies, kemudian Gen Halilintar, Rans, Jesno, dan Trans 7 Official, Baim Paula, Indosiar, terus ada Frost Diamond, sama Nye Nah teman-teman disini aku akan fokus untuk membahas Baim Paula sesuai request-an kalian Oke, kita klik yang Baim Paula ya Ternyata channel Youtube Baim Paula ini teman-teman dia menggunakan dua bahasa Nah ternyata disini channel Youtube Baim Paula itu menggunakan dua bahasa Yaitu bahasa Indonesia dan Translate terhadap bahasa Melayu Jumlah subscribernya kurang lebih 14 jutaan dan rata-rata viewersnya udah sampai 1M lebih ya Dari status channelnya secara global dia udah berada di ranking 322 dengan peringkat ketujuh di negara kita Indonesia Tampilan rata-ratanya sih udah lebih 1M ya Dan pastinya taksiran penghasilannya gak usah ditanya lagi Udah lebih dari 1 miliar setiap bulannya Disini taksiran per bulannya itu 2,7 miliar sampai 9,5 miliar Aku akan cari referensi lain untuk informasi buat teman-teman kira-kira taksiran per bulannya yang jelas tuh berapa sih Nah disini aku akan lihat secara detail juga untuk penghasilannya Ternyata taksiran penghasilan yang pasti itu dari channel Baim Paula itu kurang lebih 6 miliar teman-teman ya Jadi kita hitung rata-rata disini dari informasi website ini Dengan total subscriber sekian dan CPM 60 ribuan sampai 100 ribuan di setiap videonya gitu ya Nah aku mau ngasih tau juga kepada teman-teman disini semuanya bahwa pertumbuhan untuk channel youtube Baim Paula dalam 7 hari terakhir Dan pertumbuhan rata-rata viewers di 7 hari yang lalu Oke kita bisa lihat disini ya Wow ternyata cukup banyak banget teman-teman Dan ini udah di update sampai tanggal 19 Juni 2020 Dan teman-teman perlu lihat juga ya Untuk viewersnya itu setiap hari ternyata gak kurang dari 1 jutaan nih teman-teman Banyak banget ternyata Karena setiap orang kan pasti kalau suka nonton video yang satu pasti pindah ke video yang lainnya juga Dan riwayat pelanggan atau subscribernya selalu bertambah Serta riwayat tampilannya juga selalu meningkat di angka jutaan bukan ratusan ribu lagi Oke dan untuk peringkat saluran youtubenya dia pasti meningkat Karena jumlah subscribernya juga meningkat viewersnya pun juga meningkat Itu untuk yang channel youtube Baim Paula Sekarang kita lihat untuk video-video barunya ya Nih kita lihat ya Untuk video barunya aja yang ditonton atau di upload kurang dari 24 jam itu udah mau 1 juta viewers ya Nah ini dia Ini yang kurang dari 24 jam Apalagi sekarang Baim Wong udah ngadain giveaway-giveaway yang luar biasa banget Banyak banget hadiahnya sampai ke mobil BMW juga Motor-motor, handphone dan masih banyak lagi lainnya Nah ini dari satu sumber aja Aku pengen ngasih tau untuk dari informasi dari social blade Karena disini hampir sama Disini informasinya mungkin ada yang ditambahkan dari website sebelumnya Jadi untuk user credit atau dia bikin channel youtube tuh kapan Itu tahun 2016 udah 4 tahun yang lalu Dengan upload 733 video Video viewersnya udah 1,8 miliar Dan channel tipenya itu entertainment Ya secara dia akan celebrity gitu ya Nah kita sekarang fokus aja untuk melihat ke estimate monthly earningnya Ini untuk bulanannya 59.000 Anggap aja kita Cari gampangnya aja ya 59.000 sampai 949 setiap bulannya Sedangkan setiap tahunnya itu 711 sampai 11 juta US dollar Kita coba konversikan ke dalam rupiah nanti Dengan kondisi sekarang Apa namanya Rupiah ke dollar itu 14.000 Nah ini untuk hariannya ya teman-teman Kita coba konversikan dulu Untuk hariannya ini udah ada yang terupdate dari tanggal 20 Juni 2020 Ternyata penambahan subscribernya ya kurang lebih rata-rata 100.000 subscriber Kemudian yang nonton 7 jutaan tiap harinya Dengan estimasi pendapatan setiap hari itu Antara 1000 sampai 30.000 US dollar Coba kita konversikan ke rupiah ya sekarang Oke Kita coba estimasikan Untuk pendapatan hariannya dulu Itu ada 1900 tadi dikali 14.000 dolar hari ini Itu kurang lebih 27 jutaan ya 26 juta sekian Untuk pendapatan minimum setiap harinya Ini tuh udah ngalahin kerja kantoran ya gak sih Dan tadi 30.000 ya Estimasi tertingginya 30.000 Dan Hasilnya ternyata 420 juta Setiap hari Coba bayangin kalau misalkan per bulan Tadi estimasi per bulannya berapa ya Sebentar aku lupa Kita cek dulu Untuk estimasi per bulannya itu ada 59.000 itu paling rendah Dan 949 paling tinggi 59.000 ya 59.000 dikali 14.000 dolar hari ini 826 juta setiap bulan Dan yang paling tinggi itu tadi ada 969 dikali 14.000 dolar hari ini Itu kurang lebih Sorry guys Kurang lebih 13 miliar Tapi aku mau sharing nih sama temen-temen Kalau ternyata estimate money earningnya disini Misalkan 59.000 itu ternyata jauh lebih Melebih itu temen-temen Kalau dilihat dari penghasilan aku ya Walaupun penghasilan aku belum sampai segini sih Itu pasti lebih minimal setengahnya Setengah dari rata-rata antara sekian sampai sekian ini Yang di estimasikan oleh website ini temen-temen Tuh luar biasa banget Nah ini potensial banget nih buat temen-temen Yang sekarang lagi ngembangin channel youtube Suatu saat nanti kita pasti akan menghasilkan yang seperti ini Kalau kita konsisten Nah temen-temen Aku ngerasa banget bahwa youtube ini punya potensi yang besar Karena selama kurang lebih 3 bulan ini aku gak upload Ternyata penghasilan itu tetap masuk gitu ya Jadi bisa dibilang Pasif income Pasif income Nah temen-temen aku pengen ngasih tau Bahwa youtube itu potensinya besar banget Aku udah ngerasain karena selama 3 bulan aku gak upload Gak ngerjain apa-apa Gak ngurus youtube sama sekali Ternyata pendapatannya masih masuk ke dalam rekening aku Karena masih ada tuh yang nonton video-video aku Dan video-video aku masih terus berkembang Nah aku harap temen-temen punya Pemikiran bahwa ini tuh sebuah peluang untuk temen-temen bisa jalani Dan konsisten komitmen untuk terus dikembangkan Karena suatu saat nanti aku percaya Kalau misalkan terus dikembangkan Terus diasah dan terus diperbaiki kinerja kita Dalam pengembangan youtube Pasti kita akan mendapatkan penghasilan Seperti yang didapatkan oleh Baim Paula temen-temen Ya apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang ini ya Cari kerja susah Bahkan ada yang di PHK Ada yang dipotong gajinya Atau seperti apa Satu-satunya yang bisa dikerjakan di rumah Ya kerja online Atau ya seperti bikin channel Bikin video di channel youtube ini temen-temen Oke Aku harap temen-temen tetap semangat Dan terus berkarya dalam membangun Serta mengembangkan channel youtube Sampai ketemu di video aku berikutnya ya Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa